Hai assalamualaikum pada materi yang keempat kita akan belajar untuk membuat bagian perkembangan usaha hanya dengan menggunakan HP Android yang kita miliki kita pelajari bersama pertama yang harus kita lakukan adalah download dulu di playstore yaitu Google Sheet yang ada di sebelah kiri ini nah ini Google Sheet kita klik kalau sudah kemudian kita untuk membuat yang baru tinggal klik yang di pojok kanan bawah ada tanda plus untuk membuat sheet yang baru atau lembar kerja baru nah tinggal diketikan aja data-data yang dibutuhkan misalkan ada data penjualan mulai tahu mulai Januari sampai Desember 2018 oke kan disini jadi misalkan ya saya contohkan cara mengetikannya adalah dengan cara klik Hai sel yang diminta yang kamu mau misalkan bulan tentang kemudian di bawahnya tuliskan Januari Februari Maret April terus sampai dengan Desember ini Juni Juli Agustus September dan yang terakhir adalah Desember Oke klik kemudian di data tahun 2018 ada data wilayah 1 2 dan 3 kita tinggal ketik Hai milayah 2 jadi dia punya area pemasaran di 3 wilayah ya kalau sudah tinggal kita masukkan aja data-data penjualan di wilayah 1 berapa wilayah 2 berapa wilayah 3 berapa per bulannya misalkan karena saya sudah punya datanya tinggal saya tunjukkan aja saya tunjukkan aja disini ya di bagian ini saya siapkan nah seperti ini ya di entry atau dimasukkan diketikan data-data penjualannya secara manual kalau sudah klik tanda plus di bagian atas ini ada tanda undo redo kemudian a kemudian ada plus nah kita klik yang plus kemudian pilih chart nah disini akan ada banyak pilihan dan misalkan kita membuat tipe yang mana misalkan saya pingin yang kolom dulu nah tampilannya bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan saya pilih yang sederhana aja yang ini checklist muncul tinggal kita geser aja ke bawah kita kecilkan atau kita lebarkan bisa dengan cara tekan pojok kiri atau bawah kanan yang ada tanda titik biru ini kecil sudah jadi satu kemudian saya pingin lagi jangan lupa di checklist ya kalau sudah klik di datanya kemudian klik plus chart bagian 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 selanjutnya checklist selanjutnya ini lagi saya ingin buat yang chart kemudian tipenya adalah yang area ini yang area kemudian checklist jangan lupa begitu ya kemudian kita kecilkan taruh di bawah lagi kemudian lagi chart pilih tipenya yang bar belum ya checklist sudah muncul taruh disini misalkan checklist kemudian lagi chart kemudian kita pilih yang misalkan yang pie jadi banyak pilihannya silahkan yang mana yang disuka ini saya taruh disini untuk yang pie disini hanya bisa berdasarkan perwilai jadi ini kita lihat saja kita lihat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya juga di HP ini juga bisa pakai Excel ya. Cuma kelebihannya kalau kita menggunakan sheet, ini bisa dikomentari ya. Nah ini, no comment in this comment. Kemudian juga ini bisa dibagikan, mau dibagikan kepada siapa, seperti itu. Sehingga nanti ketika ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa langsung sharing di sini. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan Google Sheet. Jadi, itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, apabila ada yang salah, itu bisa langsung diperbaiki dan tanpa kita mengirimkan file ulang. Misalkan ini mau saya ubah menjadi 25 misalkan. Nah, otomatis di teman kita yang sudah kita bagikan linknya, itu dia juga akan berubah menjadi 25. Coba kita lihat. Nah, itu ya. Kita kembalikan aja. Sebagai contoh awal. Nah, dan otomatis dia berubah. Ya, dari bagannya ini dia akan mengalami perubahan. Contoh tadi, saya kembalikan 91. Kita amati yang bagan kolom ya, yang di atas. Kita sangat diberi kemudahan oleh canggihnya teknologi. Manfaatkan itu untuk hal yang kebaikan, untuk kita belajar lebih baik. Dan yang penting lagi adalah manfaatkan teknologi untuk itu untuk memperbaiki diri kita atau menjadi yang lebih baik. Untuk membagikannya, caranya ya itu tadi, seperti tadi. Kita bagikan ke siapa. Kalau mau dibagikan, untuk semua orang tinggal pilih. Yang mana? Apa dia hanya melihat saja atau editor? Kalau editor ini berarti dia teman kita itu bisa mengedit data yang ada di situ. Nah, cuma hati-hati dengan menggunakan editor ini ya. Kalau viewer itu berarti di teman yang kita bagikan tadi, hanya bisa melihat datanya saja tanpa bisa merubah. Komentar di sini, kita bisa berkolaborasi untuk saling mengomentari data yang ada secara bersama-sama, secara online. Itu enaknya. Jadi itu. Ya. Ya. Kita bagikan linknya, copy link. Nah, misalkan kita ingin bagikan ke grup kelas atau orang lain, kita pastikan ini tercentang dulu. Kemudian, pilih yang ada tanda plus dan orang di bagian atas. Seperti ini. Seperti yang sudah saya infokan tadi ya. Seperti yang sudah saya ingin bagikan ke salah satu siswa saya di 12.ITL. Kemudian kita pastikan linknya dan kita kirim. Beri petunjuk, silakan Anda komentari mengenai data penjualan. Seperti itu. Selesai. Jadi kita sudah berbagi dengan orang lain mengenai data penjualan yang sudah kita buat tadi. Tinggal menunggu dari siswa yang bercangkutan atau pihak lain itu untuk menanggapi dengan memberikan komentar pada sit yang ada. Kalau dibuka, nanti akan mengarah ke sit yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Jadi dia nanti bisa berkomentar di situ. Karena ini masih belum di-click sama pihak tersebut, maka tidak ada komentar. Seperti itu ya. Nah, inilah gambarannya. Hasil dari yang sudah kita buat tadi. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Walaupun ada masalah, ada hal yang belum dipahami mengenai penggunaan sit ini untuk memudahkan kita dalam membuat bagian usaha, silakan bertanya kepada ibu. Boleh melalui Google Classroom atau juga boleh melalui WA. Seperti itu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai pembuatan bagian usaha. Tinggal nantinya kalian praktekkan sesuai dengan kasus yang menjadi permasalahan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya dan semangat berkreasi. Semangat. Assalamualaikum. Terima kasih.